Di video kali ini saya akan mereview tempat stek yang murah, mudah, dan efisien dalam perawatan Bagaimana reviewnya? Simak video berikut ini Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi-lagi dengan saya, Harsya Di channel Aska Garden Indonesia Channel yang membahas tentang dunia tanaman, terutama tanaman hias Baik itu cara perawatan, cara budaya, dan lain-lain Yang akan kita sampaikan secara tuntas dan sesuai pengalaman kami Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membuat satu video lagi tentang testimoni Tentang sharing pengalaman Tentang bagaimana sih tempat stek yang murah, mudah didapat Perawatannya gampang dan dengan banyak kelebihan terutama Oke, di depan saya ada beberapa tanaman Di depan saya ada yang banyak ini ya Ini adalah sirih hijau farigata Di video sebelumnya saya sudah membuatkan tutorial bagaimana cara memperbanyaknya Oke, ini dari persaya atau tidak persaya, ini cuma dari satu tanaman yang sama ya teman-teman ya Saya beli satu indukan, terus saya perbanyak Jadilah seperti ini ya, ini ada sekitar berapa ya, seratusan paling yang saya stek Dulu saya beli pipit umur lima daun itu harga Rp60.000 ya Di sini sudah saya cacah, jadinya banyak seperti ini Oke, di sini saya akan mereview tempatnya teman-teman ya Tempat dari stek tanaman, beberapa tanaman saya Ini ada sirih farigata Ini ada sirih apa, keraton ya Ini ada pilu mayoi Pilu tindron mayoi Terus di sini juga ada stanleana farigata kuning Ada satu kesamaan yang sama Yakni tempat steknya itu saya memakai botol bekas aqua atau tempat minum anak-anak Oke, sesimpel itu ya Contohnya seperti ini Kita akan mereview ya Bukan medianya, tapi tempatnya Dulu saya kalau stek itu memakai pot warna hitam seperti ini ya Ini kalau grosir kemarin harga Rp500 ya pot Ini kuat ya Cuma kelemahannya kita tidak tahu perkembangan dari akar itu sendiri Nanti taunya kita kalau itu sudah berkembang adalah akar itu keluar dari bawah Cuma dari samping kita tidak bisa melihat Ini sudah ada akar atau belu Berbeda cerita dengan kalau kita memakai botol bekas seperti ini Atau baru juga tidak apa-apa ya teman-teman ya Ini kebetulan itu percaya saya belinya sek bekas ya Sekilo itu kalau tidak salah Rp12.000 ya Dapat banyak sekali ya Tapi kalau mau beli baru itu kalau tidak salah Per Rp50 seperti ini itu harga Rp7.000 Jadi dengan Rp7.000 dapat 50 pcs Kan ngirit sekali ya teman-teman ya Tinggal kita nanti lubang ini Saya cuma pakai dua lubang ya Di sisi sini dan sini Cukup dua saja Kalau intinya dia membuang air ya Lebih banyak lebih bagus Tapi saya cuma dua juga tidak apa-apa Satu juga tidak apa-apa Yang penting dia bisa mengeluarkan kelebihan dari air Saat kita siram Ini kalau teman-teman ngirit Beli saja di toko plastik Harga Rp7.000 dapat 50 pcs Kalau yang ini Ini beda lagi ya Ini lebih mahal Ini sekitar harga berapa ya Kalau tidak salah Rp8.000 sampai Rp10.000 Ini lebih besar ya teman-teman ya Dari yang barusan saya lihatkan Lebih besar Kalau lubangnya itu fleksibel saja Ini lebih banyak juga lebih bagus Tidak juga tidak apa-apa Yang penting ada lubang Risipnya harus ada lubang Minimal satu Oke Misalnya kalau untuk yang tinggi seperti ini Ini tanaman-tanaman besar Sekelas pilut dendron ya Oke Kalau untuk tanaman kecil Kita bisa pakai yang menyesuaikan yang kecil Jadi jangan dipaksakan Kalau saya pakai yang ini Tidak usah Karena nanti boros di lumutnya Nah misalkan ini juga agak ekstrim ya Ini mayoi besar Tapi tempatnya kecil Ini kekecilan Oke Terus disini Ini juga ada Kelebihannya adalah Kita enak dalam perawatan Selain mudah murah Itu perawatannya mudah Contohnya ini ya Pilo mayoi Beberapa saat lalu Sudah saya stack Dari sini kelihatan Akar itu keluar Dan dia tumbuh berkembang Jadi kalau kita jual fresh cutting Kalau ada akar seperti ini Berarti sudah ada jaminan Kehidupan ya Itu biasanya akan mudah sekali Untuk laku Kalau konsumen itu Tidak harus melihat tunas ya Dia prinsipnya Cuma melihat dari akar Yang penting akarnya sudah aktif Itu berarti Tunas akan menyesuaikan Nanti akan tumbuh Di atas Oke Ini sudah Ini contoh sirih ya Ini juga sirih Ini belum lama Beberapa hari yang lalu Saya stack Ini juga sudah Mulai keluar akar ya Kelihatan Ini Berarti dia sudah Bisa hidup Tinggal kita tunggu saja Besok akarnya Mulai banyak Baru kita Jual atau pindah Ketempat yang Lebih Besar Oke Ini juga ada Banyak Cara ya Ini baru kemarin Ini sudah saya pakai Lumut Ya pakai lumut Ini stack satu ruas Daun Ini tinggal tunggu saja Besok Paling Dua minggu Atau tiga minggu Nanti sudah keluar akar Sudah bisa kita jual Atau kita pindah Ke pot media tanam Kita bergeser Lagi ya Ke tanaman lain Ini adalah Ada Stunleana Ini adalah Stunleana Farigata Kuning Kemarin Saya beli Ini sudah saya cacah Sudah saya Stack dua hari Yang lalu Saya juga Membuat media ini sama Saya menggunakan Lumut Kalau untuk propagasi Saya menyarankan pakai Lumut Lumut hidup Yang kita Kecilkan Ukurannya Terus kita Tinggal tanam saja Ini pertumbuhannya Paling sekitar Kalau Stunleana kan Agak lebih lama ya Paling sekitar Tiga minggu Sampai satu bulan Nanti akar Sudah mulai kelihatan Baru bisa kita jual Kalau tanaman Seperti ini ya Tanaman Stunleana Monstera ya Kita tidak harus Menjual dalam bentuk Ada tunas Bagus ya Kita cukup ada Tunas Akar sudah berkembang Sudah bisa kita jual Oke Jadi kelebihannya adalah Saat kita menggunakan Pot seperti ini Nanti perkembangan Dari akar Akan kelihatan Pengalaman saya Kalau untuk Membibitan Dengan pot putih Seperti ini Akan lebih bagus Perkembangannya Dan nanti tinggal Kita pindah saja Beda dengan Seperti ini ya Cerita Ini kan Cotah Miana ya Ini kan potnya Hitam ya Tahunya kan Akar sudah keluar Tapi kalau Kita pakai Yang putih tadi Itu kan Akarnya nanti Kelihatan Dari luar Jadi kalau Mau dijual Konsumen kan Banyaknya Lihatnya dari akar Oh sudah ada akar Itu berarti Bisa laku Dan aman Tapi kalau Tidak Belum ada akar Berarti Belum ada Tanda-tanda Kehidupan Jadi saran saya Kalau teman-teman Mau nyoba Silahkan pakai Seperti ini Ini murah Sekali Mudah Kalau dirosok Juga Cuman Sekitar 12 ribu Sekilo Itu dapat Banyak Sekali Dapat ratusan Seperti ini Tapi kalau Mau yang baru Belum di tukuk plastik Paling harga 7 ribu Dapat 50 Cup Seperti ini Itu baru Tinggal kita Lubangi saja Kalau mau Stek Jadi itu adalah Review Testimoni Tentang apa yang Saya gunakan Apa yang Saya lakukan Tentang Menggunakan Plastik Apa ya Namanya Cup Plastik Untuk Setek Tanaman Baik itu Pelodendron Monstera Epipermnum Aduh Ini malah Kucingnya Ini kucingnya Manja ya Ini kalau saya Buat video Pasti ikut ini Oke Oke Itu saja teman-teman Testimoni saya Real testimoni ya Apa yang sudah saya lakukan Teman-teman silahkan mencoba Mempraktekkan Apa yang sudah saya share Karena ini adalah Ibu pengalaman Yang sudah saya lakukan Dan berhasil Oke Mungkin itu saja teman-teman Video kali ini Bila ada salah kata Saya minta maaf Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton